Silahkan selanjutnya, selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bapak Anies kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan biasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silahkan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silahkan. Ya, prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak, karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian kementerian kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik, tapi ya, tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada, supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya. Yang urgen dan yang penting, supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ingin dibanfaatkan? Kami perisakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak satu menit. Baik, saya kira Pak Anies, saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas, bahwa kita kekurangan 140 ribu dokter. Sebagai contoh, di Atambuang ada satu rumah sakit, yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya satu orang. Jadi dia kewalahan. Dia harus melayani tiga kabupaten. Jadi, bagaimanapun pemerintah, saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu, menurut kami, kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju. Juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran, kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi, saya kira usul Pak Anies, baik juga mengundang profesor ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Kami persilahkan Bapak Anies Waswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Bapak, satu menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bisa ada aspek kuratif, ada dua. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua, hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian, 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi, kita harus memikirkan dua-duanya, Pak. Soft infrastructure, manusianya. Hard infrastructure, dan jangan lupa, itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat karena itulah. Promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, berakhir sudah sesi tanya-jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi, tapi silakan beri tepuk tangan yang berian dulu untuk sesi tanya-jawab tiga calon presiden.